Intro Masih dari sirkuit karting internasional dan kita segera menyaksikan One Pricks International Championship 2021 Dan juga sudah bersiap-siap para racer yang akan langsung ke starting grid Masih bersama saya Harini Sondak bersama Bung Dudya Nune dan juga Bung Budi Bung gimana ini persiapannya untuk race kedua di One Pricks 1 Expert ini Melihat untuk race pertama tadi luar biasa kita bisa melihat para pebalap kita ya Yang melakukan overtake dan juga mendapatkan hasil untuk posisi pertama dari M. Farosi Dan posisi kedua ada Aditya Fauzi Dan posisi ketiga ditempati oleh Reynaldi Pradana Nah untuk starting line yang masih sama nih Bung Kira-kira kasusnya seperti apa? Sama dengan protes pertama tadi bahwa yang pemegang pole position adalah Aditya Fauzi Kemudian ada Janum dan M. Farosi Kemudian yang role kedua dari Ibrahim Mawan Melo dan Reynaldi Pradana Nah siapa yang akan bisa memenangkan sekaligus menjadi juara nasional One Pricks Championship tahun 2021 Betul Tentu saja harus kita saksikan bersama Tapi kita lihat juga mungkin bagaimana cuaca disentuh circuit Kalau dari cuacanya sendiri gimana Bung? Apakah hujan? Nah ini yang perlu diantisipasi oleh para pembalap Karena sudah happy disana Kalau sudah lepas jam 2 selalu turun hujan ya Baik Tapi kalau kita melihat untuk situasi dan kondisi cuacanya seperti Sangat meyakinkan ya Bung ya Ada matahari dan artinya cukup membuat balapan menjadi menarik Karena pembalap bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ketika tidak hujan Baik Bung Jadi semuanya sepertinya sudah ready on position semuanya ya Dan sudah siap untuk race berikutnya Dan silakan langsung kita akan melihat race kedua Langsung untuk Bung Budi dan juga Bung Dudi Salam menyaksikan Baik terima kasih hari ini sodang Saya Dudi Anune langsung dari studio TV One Tentunya akan kembali bersama Bung Budi Santan Menghantar Anda memperlihat jalannya lab by lab di race yang kedua Di kelas One Prick 1 Expert Dan kita nantikan di row pertama Di Tia Fauji, Reza Hanum, Enveros, Riki Ibrahim Owanwil dan Renaldi Pradana Di row yang kedua Row ketiga ada Muromil Fitoni, Rio Andrianto, Rusman Padil Di row keempat anda A.M. Padli M. Ervin Firmansa dan Diki Ersa Di row yang terima ada Wahyu Aji Trilaksana Ada Herman Bas, Samsul Arifin Row ke enam ada Rabi Topan, Auhin Sanjaya dan Wahyu Nugroh Dan di row ketujuh ada F.Sidul, Fitriansa Kete, Fahmi, Satunur Jabat Ada Yoga Adi, W.R.P. dan Aditya Frakoso Itulah di row yang ke delapan Dan di row ke sembilan ada Aldi M. Taufik, Anggi Permana Agustiawan Di row ke sembilan Damar Abi Yoga, Syahrul Amin dan Wilman Hammer Kembali spot one numbers dimanapun anda berada Kita akan menyaksikan setelah tadi race satu Yang sangat-sangat begitu menegangkan Dan kali ini bagaimana MV Erosi berhasil Menambah pun di poin 25 poin dari 77 menjadi 102 poin Dan Aditya Fauci 74 poin Tambahan 20 poin menjadi 94 Itu artinya delapan poin saja Aditya Fauci tertinggal oleh MV Erosi, Torek Etuloh Yang kali ini pada perubutan juara National One Freak Championship 2021 Sementara Renaldi Pradana yang berhasil finish berada di posisi ketiga Tambahan enam poin menjadi 67 poin Tentunya tidak ada lagi peluang bumbudi bagi seorang Renaldi Pradana Dan artinya kali ini hanya dua pembalap saja Yang mesti mempunyai peluang untuk memperebutkan juara National One Iya, betul sekali Hanya dua pembalap Karena ketika dihitung ya Misalnya Faroji maupun Aditya Fauci tidak finish Tidak cukup bagi Renaldi Untuk menambah poin maksimal 25 Baik, spot one numbers dimanapun anda berada Beberapa saat lagi akan sekedar yang dipasih dan Go! Brand, 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 brand Aditya Fauci, Reza Hanum Subentra Dan Enverroji Tore Katuloh Kita nantikan sedikit terlambat Enverroji Tore Katuloh tadi Lepas Daristan dan Reza Hanum dan Aditya Fauci Begitu tepat setelah lepas Daristan Dan kita nantikan saja bagaimana kali ini Pertanggungan yang akan terjadi Perebutan juara National One Championship 2021 akan ditentukan race yang kedua kali ini Kita nantikan saja bagaimana kali ini Reading berada di posisi pertama Apakah Reza Hanum Subentra Ataupun juga Aditya Fauci Begitu dia Enverroji ada Ricky Ibrahim Wawan Welo disana Setelah tadi hanya mampu menyelesaikan Tiga poin di race yang pertama Dan kita nantikan saja Kali ini bagaimana Satu, dua, tujuh Ricky Ibrahim leading berada di posisi pertama Ricky Ibrahim Tentunya di kelas expert kali ini Ricky Ibrahim Yang berhasil berada di urutan lima besar Dan kita nantikan saja bagaimana Aditya Fauci Kali ini berada di urutan yang kedua Wawan Welo di urutan yang ketiga Di urutan yang keempat tentunya ada Reza Hanum Subentra Renal di peradaan yang di posisi yang kelima Dan kita nantikan saja Berada di posisi keberapakah Enverroji kali ini Berada untuk perjalanan satu putaran pertama Di posisi ketujuh Apanya Aditya Fauci Dengan mudah saja melewati Ricky Ibrahim yang berada di posisi kedua Wawan Welo di posisi ketiga Dan kita nantikan bagaimana perjuangan Daripada seorang Enverroji Untuk bisa mampu naik ke posisi yang pertama Bung Budi sedikit terlambat tadi Enverroji Setelah melakukan start Start yang tidak begitu bagus Bagi Enverroji Tapi balapan masih 19 jam lagi Segala sesuatu yang terjadi Tetapi ini menjadi perjuangan yang ekstra keras Bagi Fairoji Karena dia sekarang ada di posisi ketujuh Sementara Aditya sudah berada Di posisi pertama Andai kata Aditya Fauci Bisa mempertahankan posisi itu sampai finish Sementara Fairoji berada di luar tiga besar Juara nasional akan dirai oleh Aditya Fauci Betul sekali Ketika MVROji sedikit terlambat melakukan start Dan berada di posisi ketujuh Tetapi sayang sekali Apa yang ada di dalam pikiran seorang Aditya Fauci Ketika dia terjatuh hanya di level ke awal Sekali lagi fokus Fokus dan fokus itu temi sekali Ketika dalam balapan Betul Nampaknya Bung Budi Sedikit tadi engine brake yang kurang begitu tepat Ada sedikit tekanan dari roda bagian belakang Sehingga terjadi slide Dan kali ini Nampaknya Ricky Ibrahim Lidik berada di posisi pertama Terlempar ke posisi keberapakah kali ini Aditya Fauci Sangat disayangkan sekali Dan kali ini MVROji begitu tenang Dan Tambahan poin kedua Tambahan 20 poin tentunya Apakah akan merubah posisi Peringkat dua nasional Dan kita nantikan saja kali ini Ricky Ibrahim Yang masih mampu memuasai Lidik berada di posisi pertama Diikuti di posisi kedua Disana sudah ada Renaldi Fradana Renaldi Fradana berada di posisi kedua Posisi ketiga saat ini Di tempat di Reza Hanum A.M. Fadli Di posisi keempat Diki Ersa Di posisi kelima Dan MVROji nampaknya terlempar Ke posisi ke sepuluh Ketika MVROji sedikit ada penurunan Aditya Fauci terjatuh Masalahnya yang jadi Persoalan krusial adalah Aditya Fauci sekarang berada Di urutan 22 Sehingga memudahkan bagi MVROji Untuk bisa bertahan Atau melinding ke depan Sekarang berada di sepuluh Pada prinsipnya Ketika MVROji berada di depan Dari Fauci Dia memiliki Lebih besar untuk menjadi Juara nasional Di luar prediksi kita Tentunya Bung Budi Race pertama Begitu sengit perebutan Poin antara Aditya Fauci Dan juga MVROji Dan di race yang kedua Ini tidak kita prediksi Di luar dugaan Ketika Aditya Fauci terjatuh MVROji terlempar Ke posisi ke sepuluh Ada penurunan Di race yang kedua Dari seorang MVROji Tetapi tidak mampu Dimanfaatkan dengan baik Oleh Aditya Fauci Yang terjatuh tadi Ya Menunjukkan persaingan Yang sangat cedat Di race terakhir ini Di race grand final Barangkali memang Yang punya peluang Memang hanya dua pembalap Tetapi bisa menjadi Juara di race terakhir Adalah sebuah Kebanggaan Bagi seluruh pembalap Karena itu Mereka berlomba-lomba Walaupun tidak bisa menjadi Juara umum Juara seri terakhir adalah Penghiburan yang Luar biasa Betul sekali Dan kita nantikan saja Kali ini Renaldi Pradana Yang berada di urutan pertama AMV Di urutan yang kedua Reza Hanum Di posisi ketiga Ada Riki Ibrahim Di posisi yang keempat Sebentar Diki Ersa Di posisi kelima Rio Andrianto Di posisi yang keenam Rafi Di posisi ketujuh MVROji Di posisi ke sembilan Kali ini sudah berhasil naik Dan kita nantikan Berada di posisi keberapakah Aditya Fauci Saat ini Berada di posisi Ke-23 Masih terus berusaha Berjual kelas Untuk bisa Mampu berada di posisi Terbaik Meraih tambahan poin Untuk bisa Merebut Juara nasional One Freak pada tahun 2021 Tetapi sayang sekali Bagaimana Dua pembalap yang sedang Mempertarungkan Juara nasional Ketika MVROji Yang kali ini harus Berada di posisi ke sembilan Dan Aditya Fauci Di posisi ke-21 Ini tentu pekerjaan Yang lebih ringan Bagi MVROji Untuk menjadi juara nasional Dia tidak harus Naik podium Tetapi bisa berhasil Menjadi juara nasional Sayang sekali Renaldi Pradanya Yang saat ini Memimpin terdepan Secara poin Tidak mencukupi Untuk menjadi juara nasional Betul Dan Newi Fortuna Tentunya pembudi Ya ada Di pihak MVROji Walaupun saat ini Balapan belum selesai Posisi ke sembilan Yang ditepati oleh MVROji Tetapi Aditya Fauci Sangat jauh sekali Berada di posisi Yang ke-22 Sudah naik Satu peringkat Nampaknya melihat Tadi ketika Motor Aditya Fauci Terjatuh Ini masih mampu Dioptimalkan dengan baik Bagaimana terlempar Ke posisi 23 Dan melewati Satu pembalap 22 Harus Mendekati MVROji Ataupun harus Berada di Atas MVROji Tentunya harus melewati Beberapa pembalap Sulit tentunya Bagi seorang Aditya Fauci Ya dengan Penemuan MVROji Yang sudah Dibilang Kelas level dunia Level internasional Sepertinya Kalau tidak ada Hal yang luar biasa Semisal ada Problem Di pada kendaraannya Saya pikir Dia akan melaju Menjadi juara nasional Meskipun Tidak harus Naik podium Di restrak Betul sekali Dan Spot Wattlovers Dimanapun Anda Berada kali ini Pertarungan perebutan posisi pertama Renaldi Pradana Dan A.M. Fadli Perebutan posisi pertama Yang kali ini terjadi Bagaimana Renaldi Pradana Asal Provinsi Banken dari CP2 Serikali Hero 57 NHK GRM 19 Dan A.M. Fadli Yang berada Di urutan kedua Dari Palangkaraya Kota Cantik Dits Racing Asal DKI Jakarta Bagaimana Perebutan posisi kedua Jarak 0.272 Saja Antara A.M. Fadli Dan juga Renaldi Pradana Kita nantikan Bagaimana kali ini Pertarungan di grup Yang kedua Posisi ketiga Riki Ibrahim Diki Ersa Dan juga Rio Andrianto MV Roji Nampaknya Kali ini Sudah berhasil Naik dua Posisi Setelah tadi Berada di posisi Kedelapan Dan kali ini Berada di posisi Kenam Tentunya ini Menunjukkan Bagaimana Kuna Paco Dari pada seorang MV Roji Sudah mampu Dioptimalkan Dengan baik Ya Keterlambatan Di start Rupanya Pelan Pelan Diperbaiki Dan kemudian Sekarang Sudah bisa Naik Di posisi ke enam Dan saya kira Dia akan Terus bisa Melaju ke depan Dan Apakah Akan bisa Meraih ke zona Podium Masih kita lihat Bersama Sementara Diisi lain Pesaing Atau rival Terkuatnya Yaitu Aditya Kauji Masih Percacer Di urutan Ke 21 Betul Sekali Dan Dapat kita Bayangkan Bung Budi Bagaimana Tim Daripada Aditya Kauji Ataupun Penggemar Aditya Kauji Di luar Sana Mereka Sangat Kecewa Ketika Mereka Yang Tunggu Tunggu Resi Yang Kedua Apakah Aditya Kauji Dan Kali ini Hilang Seling Berlaku Balapan Sesuatu Bisa terjadi Di balapan Sebelum Benar-benar Finish Betul Sekali Dan Kali ini Tentunya Hampir Sekaligus Menggantikan Fedra Ketek Yang Menjadi Juara Nasional Kelas OP Expert Tahun 2019 Betul Sekali Dan Tentunya Ada Juara Baru Di Tahun 2021 Dan Menariknya Adalah Saat ini Podium Akan Dikuasa Oleh Pembalap Pembalap Yang Sebetulnya Pembalap Papan Atas Ada Renaldi Pradana Betul sekali AM Fadli AM Fadli Yang kemarin Dipong juga Mengalami Cedera parah Sekarang sudah Kuli Dan Mengincar Posisi Podium Satu Betul sekali Bagaimana AM Fadli Berada Durutan ke-15 Peraihan Poin Dengan 11 Poin Dan Sangat sulit Sekali Tentunya Bagi AM Fadli Untuk Bisa Berhasil Finish Di Jalannya One Trick Championship 2021 Dan Kita Nantikan Saja Kali ini Di Final Apakah AM Fadli Bisa Memberikan Hasil Positif Bagi Timnya Dan Renaldi Pradana Yang Juga Setelah Tadi Di Resi Yang Pertama Berhasil Finish Di Posisi Ketiga Kali Ini Berada Durutan Yang Pertama Andai Saja Tentunya Poin Renaldi Pradana Tidak Terlalu Jauh Antara Aditya Proji Dan MV Roji Mungkin Ini Kesempatan Bagi Seorang Renaldi Pradana Tapi Saya Disayangkan Sekaligus Dia Tidak Memiliki Tabungan Yang Cukup Di Pertama Satu Dan Kedua Yang Disayangkan Sekali Kalau Misalnya Ada Tiga Pesaing Termasuk Renaldi Pradana Dia Memiliki Menjadi Juara Umum Tetapi Tidak Juara Umum Bukan Satu Satunya Tujuan Bagi Orang Membalap Peningkatan Restasi Konestasi Dan Menggeser Diki Ersa Luar Biasa Sekali Begitu Agresif Dan Kali Ini Apanya Amper Rozi Dia Meraih Juara Nasional Tidak Menginginkan Finish Berada Di Urutan Kelima Keempat Tiga Ataupun Kedua Tapi Posisi Pertama Tetap Akan Diincar Seorang Enver Rozi Walaupun Aditya Fauzi Yang Memang Sangat Sulit Sekali Untuk Bisa Masuk Berada Di Urutan Terdepan Enver Rozi Kali Ini Berada Di Posisi Yang Kelima Di Depannya Sudah Ada Rio Andrianto Jarak Masih Terlihat Begitu Rapat Begitu Pula Ada Ricky Ibrahim Dan Dua Pembalap Kali Renald Di Pradana Tetapi Masih Mampu Distabilkan Dengan Baik Dan Kita Nantikan Saja Renald Di Pradana Am Fati Ricky Ibrahim Rio Andrianto Sementara Itu Enver Rozi Dan Juga Ada Diki Ersa Berada Di Posisi Yang Ke 6 Bu Robil Pitoni Berada Di Posisi Yang Ketujuh 8 Laps Tentunya Masih Mempunyikan Yang Cukup Besar Bagi Seorang MP Rozi Untuk Bisa Mampu Berhasil Finish Berada Di Posisi Pertama Walaupun Posisinya Saat Ini Berada Di Posisi Kelima Terput 0.777 Melihat Chris Kecepatan Motor Dia Sangat Mungkin Di Podium Diharapkan Memang Kalau Bisa Dia Bisa Juara Satu Tapi Apakah Cukup Dengan Sisa Waktu 8 Lep Yang Tersisa Untuk Mengejar Renadi Pradana Yang Juga Pembalap Atas Indonesia Dan Salah Satu Raja Di Sirkuit Sentul Gokardi Betul Sekali Bung Budi Dan Mungkin Penonton Disana Menginginkan Tahu Berada Di Posisi Keberapa Aditya Pruji Saat Ini Dimana Aditya Pruji Saat Ini Berada Di Urutan Yang Ke 16 Posisi Ke 16 Setelah Tadi Mampu Melewati Herman Basta Kali ini Persaingan Perebutan Posisi Ketiga Rio Adlianto Ricky Ibrahim Dan M.P. Eroji Kita Nantikan Bersama-sama Hadirin Sekalian Dan Spotland Lopers Dimanapun Anda Berada Bagaimana M.P. Eroji Sudah Berhasil Kali Ini Kembali Berada Di Posisi Ke 4 Tambahan Poin Semakin Mantap Berada Di Peringkat Satu Nasional Bagi Seorang M.P. Eroji Dan Kita Nantikan Saja Kali Ini Ricky Ibrahim Yang Akan Menjadi Satu Ancaman Bagi Seorang M.P. Eroji Terus Menekan M.P. Eroji Melihat Satu Kesalahan Yang Akan Dilakukan Seorang Ricky Ibrahim Untuk Bisa Mampu Melakukan Overtake Dan Kita Nantikan Saja Bagaimana M.P. Eroji Perjuangannya Begitu Luar Biasa Setelah Tadi Sempat Terlempar Berada Di Posisi Ke 10 Naik Satu Peringkat Di Posisi Ke 9 Dan Akhirnya Mampu Melewati Para Pembalap Yang Berada Di Depan M.P. Eroji Dan Eroji Tidak Terjadi Benturan Tidak Terjadi Punggu Ya Dia cukup Cermat Dan Sekali lagi Fokus Menjadi Perhatian Dia Sehingga Dia Balapan Dengan Konsentrasi Yang Sangat Tinggi Dan Sangat Jangan Terjadi Dia Melakukan Kesalahan Yang M.P. Eroji Tentunya Disini Harus Lebih Berhati Hati Jangan Sampai Ketika Mampu Ataupun Juga Juara Nasional Sudah Berada Di Genggamannya Kali Ini Walaupun Hanya Bisa Finis Di Urutan Ketiga Ataupun Di Urutan Ke Empat Bungudi Dan Kali Eroji Bagaimana Bisa Menghindar Ketika Terjadi Fight Untuk Perebutan Posisi Ketiga Kali Ini Itu Yang Dikkhawatirkan Karena Segala Satu Bisa Terjadi Termasuk Terjadi Insiden Senggolan Tentu Tidak Disengaja Karena Menjaga Sportivitas Walaupun Misalnya Ada Membalap Yang Satu Tim Dengan Reza Hanung Atau Pembalap Lainnya Yang Ada Didepan Baik Lima Lab Terakhir Untuk Predikat Juara Nasional Yang Akendiri Oleh Seorang Enva Erozi Tore Ketulong Dari Tim ASRK AKP Kendari Kita Nantikan Sehat Bagaimana Kali ini Persaingan Perebutan Posisi Ketiga Terjadi Antara Tiga Pembalap Disana Dimana Rio Andrianto Enva Erozi Ada Riki Ibrahim Dan Wahyu Nugroho Kali ini Enva Erozi Hati Hati Erozi Hati Hati Tentunya Harus Perhitungan Yang Sangat Sangat Matang Ketika Bertarung Pada Perebutan Posisi Ketiga Karena Posisi Keempat Sepertinya Dia Ngotot Bisa Masuk Zona Podium Artinya Minimal Kejuara Tiga Sehingga Diperlukan Hati-hatian Jangan Sampai Dari Insiden Yang Fatal Dan Menugikan Dia Karena TNF Bisa Ini Sangat Harus Diteritungkan Oleh Erozi Betul Sekali Dan Kita Nantikan Bagaimana Empat Pembalap Kali Ini Sekaligus Berada Di Grup Yang Kedua Pada Pertarungan Perebutan Posisi Ketiga Dan Enverosi Berhasil Kembali Melakukan Terhadap Rio Andrianto Mudah Saja Tidak Susah Sangat Mudah Sepertinya Karena Sekali lagi Jam terbang Tidak Boong Memiliki Jam terbang Tinggi Dan Pertarungan Perebutan Posisi Pertama Yang Masih Ditempat Ini Renaldi Pradana Dan Juga A.M. Fadli Yang Bertarung Hebat Pada Perebutan Posisi Pertama Sejak Aditya Pauji Terjatuh Dan Kali Ini Kita Nantikan Saja Dimana Tiga Labs Bagi Seorang Renaldi Pradana Walaupun Juara Nasional Jauh Dari Genggam Dan Kita Nantikan Saja Bagaimana Momen Untuk Meraih Naik Podium Posisi Pertama Bagi Seorang Renaldi Pradana Ini Yang Sangat Diinginkan Sekali Walaupun Memang Sudah Tidak Ada Lagi Harapan Menjadi Juara Nasional Kalau Saat Ini Nanti Kemudian Dia Jadi Juara Satu Di RISK Terakhir Ini Dia Berarti Mengulang Prestasi Pada Tahun 2019 Dimana Dia Secara Overall Juara Tiga Setelah Juara Pertama Ditempat Oleh Pradana Dan Kita Nantikan Masih Belum Bisa Ditentukan Siapakah Yang Akan Berhasil Meraih Podium Pertama Dari Jalannya Residua One Trick Satu Expert Bagaimana Renaldi Pradana Juga Am Vati Terus Berupaya Mereka Untuk Bisa Berhasil Kini Seberada Di Rutan Terdepan Terus Menekan Am Vati Dan Sejauh Ini Masih Sangat Sulit Untuk Bisa Mampu Melewati Seorang Renaldi Pradana Dua Pembalap Kali Ini Begitu Konsisten Dan Juga Tetap Menjaga Ritmi Yang Cukup Baik Sejauh Ini Juga Bagaimana Renaldi Pradana Menjaga Racing Lane Yang Sangat Baik Daripada Seorang Am Fadli Dan Kita Nantikan Saja Dimana Kali Ini Memasuki Final Lamp Seorang Renaldi Pradana Dan Am Fadli Ketika MVRO Berada Dan Dua Membalap Yang Berada Di Posi 1 2 Sayang Sekalikan Renaldi Pradana Dan Am Fadli Sangat Disayangkan Bagaimana Tadi Ada Sentuhan Ketika Am Fadli Memaksakan Diri Untuk Masuk Merebut Posisi Pertama Kita Lihat Tadi Ada Unsur Sedikit Memaksa Tetapi Masih Clean Sebetulnya Dia Lebih Waspada Untuk Si Nanti Pradana Dan Kita Nantikan Bung Fadli Beberapa Saat Lagi Cek Gunakan Segera Dikibarkan Dan Tentunya Sudah Merayakan Kemenangannya Walaupun Belum Melawati Garis Finish Dan Kita Nantikan Finish Di Posisi Pertama Am Fadli Berhasil Finish Di Posisi Pertama Am Ferozi Finish Di Aditya Aditya Sayang Sekali Tentunya Harus Puas Finish Berada Di Urutan Yang Ke 17 Harapan Untuk Merebut Juara Nasional Kali Ini Sudah Pupus Daripada Aditya Fouji Renaldi Pradana Sayang Sekali Menjelang Tiga Tikungan Terakhir Kemudian Terjadi Insiden Yang Mengguyarkan Harapan Menjadi Juara Satu Dan Terjajah Di Belakang Sayang Sekali Betul Sekali Hanya Setengah Perjalanan Lagi Bung Budi Dan Inilah Dia AM Fadli Merayakan Kemenangannya Dari Jalannya Race 2 One Freak Satu Expert Di Putaran Yang Ketiga Ini Salah Satu Pembalap Terbaik Indonesia AM Fadli Yang Kemarin Kurang Beruntung Di Pond Betul Sekali Dan Mudah-mudahan Saja Tidak Terjadi Apa-apa Bung Setelah Balapan Ini Selesai Setelah Ada Sedikit Benturan Dengan Renaldi Pradana Menurut Anda Ya Race Direction Juga akan Atau Juri Juga akan Mengili Apakah Kejadian Sebuah Pelanggaran Atau Tidak Kita Tunggu Saja Betul Sekali AM Fadli Luar Biasa Sekali Tentunya Mampu Memangfaatkan Momen Yang Sangat Luar Biasa Setengah Perjalanan Berhasil Menggeser Renaldi Pradana Di Urutan Pertama Dan Tentunya Pula Hal-Hal Yang Tidak Kita Ijinkan Blessing Untuk Kejah Atas Insiden Tadi Yaitu Envy Rozy Kemudian Naik Peringkat Kedua Artinya Podium Kedua Oke Kedua Tekat Kedua Kedua Shii Me Kedua E Tcią T T selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati